Halo Sobat Brandly, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan sebuah soal tentang sudut-sudut pada garis sejajar yang dipotong garis lain diketahui garis GF sejajar IH kemudian sudut DAE besarnya 56 sudut BDE besarnya 130 derajat gambarnya adalah sedemikian rupa yang ditanyakan adalah sudut DBC nah sekarang mari kita jawab kita akan menentukan posisi masing-masing sudut DAE DAE berarti berada di sini 56 derajat sudut BDE BDE berarti 130 derajat berada di sini nah yang ditanyakan adalah sudut DBC berarti nah ini yang ditanyakan nah kita lihat di sini teman-teman sudut DBC nah kemudian ada sudut BDE nah ternyata sudut BDE dengan sudut JBC nah ternyata hubungan dari kedua sudut ini adalah sehadap kenapa? karena disini sama-sama menghadap jadi sama-sama posisi dari sudutnya ini menghadap ke arah kanan atas jadi kalau digambarkan arahnya ini seperti ini menghadap ke kanan atas nah jadi kalau dia sehadap maka bernilai sama sehingga kita peroleh sudut JBC itu adalah 130 derajat nah kita lihat dengan hubungannya dari sudut DBC DBC dengan JBC nah ternyata kedua sudut ini terletak pada garis lurus berarti keduanya saling berpelurus jadi kita tuliskan sudut JBC dan sudut DBC ini saling berpelurus kalau berpelurus berarti kedua sudutnya dijumlakan hasilnya 180 derajat berarti dituliskan sudut JBC ditambahkan dengan sudut DBC totalnya 180 derajat sudut JBC tadi sudah ketemu yaitu 130 derajat kemudian ditambahkan sudut DBC totalnya 180 derajat jadi diperoleh sudut DBC dari 180 dikurangi 130 hasilnya adalah 50 derajat nah dari sini kita akan tarik kesimpulannya jadi besar sudut DBC yaitu 50 derajat saya harap penjelasan saya telah membantu Anda dalam memahami ini dengan lebih baik selamat belajar Sobat Berenli salam edukasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati